Isyarat ada rasa, Frans Faisal bongkar alasan panggil Marisha Ica Ayang. Baru-baru ini, Frans seolah memberikan isyarat jika dirinya memang tengah dekat dengan Marisha Ica. Saat hadir di acara pagi-pagi ambiar, Frans pun membeberkan status hubungannya dengan sahabat mendiang kakaknya tersebut. Kalau aku sih ya kita jalanin aja dulu ya, kata Frans. Dilansir Tribun Style dari Youtube Trans TV Oficial pada Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022. Lebih lanjut, Frans mengaku sudah mengenal Marisha Ica sejak lama. Kita ketemu udah lama sebetulnya. Semenjak dia kenal almarhum juga udah ketemu, tuturnya. Berkat seringnya bertemu, Frans pun mengaku semakin dekat dengan Marisha Ica. Ia juga membeberkan alasannya memanggil Marisha Ica dengan sebutan Ayang. Rupanya, panggilang tersebut muncul lantaran sosok Marisha Ica lah yang selalu ada di sampingnya selama ini. Aku manggil Marisha Ica Ayang, karena dia ada mulu di samping aku gitu, sama keluargaku juga ada dia, kata Frans dengan belak-belakan. Sementara itu, Marisha Ica sendiri tak bisa banyak berkata-kata. Ia memilih menyerahkan nasib percintaannya kepada Tuhan. Gak apa-apa kalau didoain yang baik-baik. Toh jodoh semua di tangan Tuhan. Kita jalani.